Welcome back to my channel, gimana bosku, tak pas sudah FYP video tiktoknya? Kalau belum, mungkin waktu kamu upload video, waktunya gak pas. Tenang bosku, karena di video aku kali ini, aku akan ngasih tau, jam berapa sih waktu yang pas, atau waktu yang terbaik buat upload, agar video kita banyak yang nonton dan like, dan alhasil video kita bisa berpeluang masuk FYP. Untuk mengetahui waktu terbaik buat upload video tiktok, kita harus tau, di jam berapa sebagian besar follower kita membuka tiktok, bagaimana cara mengetahuinya. Caranya sangatlah mudah, kita gunakan saja analisis akun tiktok kita. Gini caranya, masuk ke akun tiktok, pilih titik tiga kanan atas. Pilih alat kreator, pilih analisis. Nah, disini analisisnya, ada penayangan, ada konten. Ini adalah penayangan akun tiktok saya, saya baru aktif upload satu bulan ini. Kalau yang ini, video-video saya yang mendapatkan FYP. Oke, karena kita mau tau jam berapa follower kita menggunakan tiktok, maka pilih saja di bagian pengikut. Nah, disini ada analisis berdasarkan waktu dan hari. Kita patokannya pakai yang jam saja, karena analisis ini berdasarkan 7 hari. Jadi kalau pakai analisis berdasarkan hari, maka kurang tepat. Di sini terlihat, follower saya yang paling banyak membuka tiktok, di jam 7 malam dan jam 12 pagi. Dari sini saya bisa tau, jam berapa waktu terbaik buat upload video, yaitu jam 7 malam. Di waktu ini saya bisa mendapatkan penayangan dan like yang banyak, dan tidak menutup kemungkinan video yang saya upload di jam tersebut akan mendapatkan FYP. Karena alogaritma tiktok bekerja, memang demikian. Kalau video yang baru di upload mendapatkan penayangan dan like banyak, maka video tersebut akan berada di FYP. Gimana bosku, sekarang sudah tahu waktu yang tepat buat upload video? Begitulah tadi cara mengetahui waktu yang pas buat upload video tiktok. Tapi buat yang belum muncul analisisnya, kalian bisa coba seperti punya saya, uploadnya coba saja di jam 7 malam atau jam 12 pagi. Oke bosku, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kamu tak ketinggalan cara-cara aku berikutnya. Bye.